Polda Jabar beri sanksi kepada tiga oknum polisi yang terlibat dalam kasus Subang. Disebut telah langgar aturan kode etik dan disangsi disiplin. Dikutip dari Tribun Jabar pada 7 Desember, kabar itu diungkap oleh Ibrahim Tompo Dima Polda Jabar pada Rabu 6 Desember 2023 kemarin. Ia mengatakan bahwa ketiga oknum polisi tersebut dinilai melanggar kode etik. Rincian pelanggaran antara lain masuk ke dalam tempat kejadian perkara tanpa prosedur. Sehingga dengan menyalahi aturan tersebut, maka disebutkan telah menghambat penyelidikan. Ia mengatakan bahwa akan dilihat kadar kekeliruan dari anggota tersebut. Sedikit dijelaskan olehnya di mana ada lima orang yang masuk TKP satu hari setelah kejadian. Tiga orang di antaranya adalah oknum polisi tersebut dan pada saat masuk ke TKP itulah yang tidak melalui prosedur yang benar. Disebutkan dalam laporan bahwa tiga anggota polisi itu terdiri dari satu orang berpangkat perwira yang bertugas di Polres Subang. Serta dua lainnya berpangkat bintara yang bertugas di Polsek. Hingga akhir tak disebut secara terperinci jenis sanksi disiplin apa yang dikenakan pada tiga anggota polisi tersebut. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.